1.100 pil ekstasi diamankan Direkturat Narkoba Polda Riau dari seorang kurir. Padahal haram senilai ratusan juta rupiah itu rencananya akan dikirim ke provinsi lain. Ari dan Firman Syah ditangkap jajaran Direkturat Narkoba Polda Riau di sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan pil ekstasi. Kedua pemuda yang belum genap berusia 30 tahun ini diamankan ketika bertransaksi narkotika di rumah tersebut. Gerak-gerik Ari dan Firman Syah telah lama di Nus Petugas. Tersangka memperoleh ekstasi ini dari tempat hiburan malam dan menjualnya keluar pekan baru seperti Padang dan Jambi. Dari tangan kedua tersangka, polisi mengamankan 1.100 butir ekstasi senilai 330 juta rupiah. Polisi juga mengamankan dua telepon genggam yang digunakan kedua pelaku untuk bertransaksi. 20, tapi kalau di tempat hiburan malam sekitar 300 ribu. Tinggal dikalikan saja, 1.100 dikalikan 300 ribu. Nasol barang dari mana? Ada komendustri atau gimana? Dia tidak tahu, dia mendapatkan dari AF. AF ini sampai sekarang kita cari, AF ini dari mana. Tetapi dia tidak membuat sendiri, yang jelas. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua tersangka diamankan di Direktorat Narkoba Pol Dariau. Pelaku dikenai pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Okis Lestio, melaporkan untuk NET.